Harus, bukan cuma bisa, memang harus dipraktekan wahyu panca gaib itu harus dipraktekan di setiap harinya Kita diberi hidup selama 24 jam full, berarti wahyu panca gaib dipraktekan selama 24 jam full Caranya mempraktekan wahyu panca gaib selama 24 jam full bagaimana? Membagikan, membagikan kesadaran rasa cinta kasih sayang wahyu panca gaib kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun Itu caranya, cara prakteknya itu seperti itu Ada enggak treatment khusus untuk melatih, mengurangi penderitaan? Ada Kembali kepada Pokok awal tadi, yaitu kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau sahwat Itu Jalan Jadi intinya kita kembali ke pembersihan jati diri tadi, Pak Wim Iya Intinya nengkono, mas Tentang apapun, aslinya Atau sebenarnya Jati diri manusia hidup yang sesungguhnya Ini sudah mencakup semuanya, aslinya, mas Itu sudah mencakup semuanya Tentang termasuk enak, 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 susah, senang itu ada di situ Nah bergantung di situ Simpelnya Wis pokoknya Manusia itu sebenarnya Aslinya manusia hidup itu adalah Tuhan itu sendiri, mas Tuhan itu sendiri Jadi Tidak lucu lah kalau manusia hidup mengalami menderita Mengalami sedih Mengalami miskin Mengalami banyak utang Masa kustialah kok Sedih, menderita, nge-utang Tidak lucu, mas Nah ini perkoron ini Manusia itu mengenal dirinya apa belum Yang jadi masalah itu itu Manusia itu mengenal dirinya apa belum Selama ini setiap manusia kan Lebih suka mengenal orang lain kan Daripada mengenal dirinya Bahkan lebih konkret mengenal orang lain Sampai-sampai ke Barang yang rahasianya orang lain miliki Itu bisa tahu Tapi WDW gak ngerti Jadi mengenal jati diri manusia hidup yang sesungguhnya Itu sudah menyelesaikan, mas Sudah menjawab semuanya Dan semuanya tercakup di situ Kadang kita tak lepas dari pikiran yang negatif Bahwa Kadang mengalami kekhawatiran, kecemasan Bagaimana cara kita untuk mengurangi pikiran yang negatif Dan rasa kekhawatiran, kecemasan di setiap kehidupan Ya jangan dikurangi, dirubah Caranya Pak Web Dirubah Ya caranya pikiran negatif ya dirubah dengan pikiran positif Angel, susah Kan ada panca laku, kan ada iman Ngecaranya adalah panca laku Atau iman Tidak ada cara Yang lebih baik Selain wahyu panca laku Atau iman Untuk Menyempurnakan Pikiran-pikiran negatif Pikiran jelek Pikiran buruk Apakah kalau manusia Sudah mengenal Wahyu panca gaib Atau sedulur bapak Kalimu pancar Sudah bisa menunggal Belum tentu Belum tentu Alasannya kenapa Karena dibutuhkan pengkajian Dan praktek di lapangan Jadi Wahyu panca gaib itu Tidak cukup dimiliki Atau dikenal itu Tidak cukup Memiliki wahyu panca gaib Mengenal wahyu panca gaib Mengerti wahyu panca gaib Memahami wahyu panca gaib Mengetahui wahyu panca gaib Kalau prakteknya Tidak ada Tidak bisa Kalau boleh tahu Bisa tidak Di prakteknya itu Kita lakukan Dalam kehidupan sehari-hari Contohnya seperti apa Memang harus Bukan cuma Bukan cuma bisa Memang harus dipraktekan Wahyu panca gaib itu Harus dipraktekan Di setiap harinya Kita diberi hidup Selama 24 jam Berarti Wahyu panca gaib Dipraktekan Selama 24 jam full Caranya mempraktekan Wahyu panca gaib Selama 24 jam full Bagaimana? Membagikan Membagikan Kesadaran rasa Cinta kasih sayang Wahyu panca gaib Kepada apapun Siapapun Dimanapun Hingga sampai kapanpun Itu caranya Cara prakteknya itu Seperti itu Jadi Kalau Saya Mengerti Wahyu panca gaib Saya memahami Wahyu panca gaib Saya mengetahui Wahyu panca gaib Saya juga mengenal Wahyu panca gaib itu Apa dan bagaimana Tapi Di dalam kehidupan Sehari-hari Selama 24 jam full Saya tidak pernah Memberikan Kesadaran rasa cinta Kasih sayang Wahyu panca gaib Saya kepada Panjenengan Kepada Pepohonan Kepada hewan-hewan Yo Nol mudel Percuma Percuma Dari tubuh Wadag pikiran Dan perasaan Yang disebut Aku itu Yang mana pak Sesungguhnya Aku itu Ada tiga Aku yang pertama Adalah Sukma Aku yang kedua Adalah Hidup Dan Aku yang ketiga Adalah Maha suci Dan yang disebut Tuhan Yang dimaksud Tuhan Dan Sejatinya Manusia hidup Adalah Ketika Tiga aku ini Menyatu Jadi Satu persatuan Yang tak terpisahkan Kalau Tiga aku ini Belum manunggal Belum menyatu Masih belum Manusia yang sesungguhnya Masih belum Hidup yang sesungguhnya Masih belum Tuhan yang sesungguhnya Tapi Kalau tiga aku ini Sudah manunggal Menjadi Satu Kesatuan Maka Itulah yang disebut Sebagai Manusia yang sesungguhnya Atau manusia hidup Yang sesungguhnya Atau hidup Yang sesungguhnya Atau Tuhan yang sesungguhnya Kalau boleh Dijabarkan Pak Web Sebetulnya Hidup itu Artinya seperti apa Pak Web Kalau hidup itu Tidak ada artinya Kalau diartikan Tidak bisa juga Karena hidup itu Bukan arti Tapi hidup itu Bisa saya Bisa saya katakan Sampai Sebagai penggerak Hidup itu adalah Penggerak Jadi Tidak ada Satupun Makhluk Yang hidup Di dunia ini Yang tidak digerakkan Oleh hidup Nah tinggal Tinggal mahluk itu Bisa menyadari Atau tidak Kalau dia bisa menyadari Maka dia akan Terbebas Dari Bentuk Penderitaan Karma Dosa Luput Salah Kesedihan Kemiskinan Bahkan Kematian Tapi selama Makhluk itu Belum menyadari Kalau dirinya itu Selalu digerak Gerikan oleh hidup Maka selama itu Dia akan bermasalah Nah masalah Simpelnya masalah Yang dimaksud masalah Ya banyak Ya sakit Miskin Dan lain sebagainya Itu tadi kan Terus Tuhan Menciptakan manusia Dan dihidupkan di dunia Ini tujuannya Untuk apa Untuk manunggal Dengan Tuhan Untuk manunggal Dengan Tuhan Karena apa Karena manusia Adalah gambaran Kenyataan Wujud Tuhan Fotokopi dari Tuhan Bahkan Di dalam sebuah Kitab Dijelaskan Sesungguhnya Aku itu Batinnya Manusia Dan manusia itu Adalah Gambaran Wujud Kenyataanku Nah Ini kalau disimpulkan Berarti kan manusia itu Wadahnya Tuhan Dan Tuhan itu Isinya manusia Lihat tinggal Manusianya ini tadi Bisa menyadari Apa enggak Bisa menyadari Apa enggak Gitu Kalau tidak bisa Menyadari Ya pasti Dia akan berbuat Nista terus Berbuat nista Orang belajar Sepiritual Ada enggak Poin-poin Yang paling Tersulit Untuk belajar Sepiritual Dan macam-macam Penyakit Sepiritual Itu seperti Apa Penyakit-penyakit Sepirit Saya ngambil Penyakit Saya tertarik Sama penyakit Ini penyakit Sepiritual Penyakit Penyakit Sepiritual adalah Politik Keyakinan Politik Kepercayaan Politik Adat Tradisi Politik Agama Bahkan Politik Tuhan Itulah Lima penyakit Sepiritual Bisa dijelaskan Secara Singkat aja Satu persatu Tentang apa Yang dinamakan Dengan penyakit Tuhan Penyakit Agama Ya politik Aslinya Penyakitnya itu Politik itu tadi Mas Seperti Keyakinan Di politiki Kepercayaan Di politiki Terus Ada tradisi Di politiki Agama Di politiki Tuhan Di politiki Ini penyakit Aslinya Inilah penyakit Spiritual Penyakit Spiritual Itu Yang menjadikan Manusia Bermasalah Itu kan Ini Aslinya Jadi Semua Itu Di politiki Ada gak Hal yang Paling Sulit Dan Yang Paling Bertentangan Dengan Spiritual Itu apa Ya politik Itu tadi Mas Apalagi Di dalam Berspiritual Berpolitik Ekonomi Wah Itu yang Paling Parah Di dalam Beragama Berpolitik Ekonomi Di dalam Berkeyakinan Berkepercayaan Berpolitik Ekonomi Ber Apa Dengan Kristi Intinya Penyakit Spiritual Adalah Politik Tinggal Berspiritualnya Dimana Dia Kalau Dia Berspiritual Di Agama Jika Dia Berpolitik Tentang Agama Berarti Dia sedang Sakit Spiritual Agama Kalau Spiritualnya Tentang Keyakinan Atau Kepercayaan Kemudian Dia Berpolitik Di dalam Keyakinan Dan Kepercayaan Itu tadi Berarti Dia sedang Berpenyakit Spiritual Keyakinan Dan Kepercayaan Kalau Bertuhan Kalau Spiritualnya Tentang Tuhan Atau Ketuhanan Di dalam Bertuhan Itu tadi Dia berpolitik Berarti Dia sedang Sakit Politik Ketuhanan Ini terkait Dengan Meditasi Pak Ya Ada Sismen Yang mengatakan Bahwa Meditasi Itu Tidak Harus Mencari Ketenangan Sebab Kalau Mencari Tenang Kita Akhirnya Marah Dan Situasi Berisik Meditasi Katanya Menumbuhkan Kesadaran Pak Kesadaran Itu Maksudnya Bagaimana Pak Meditasi Itu kan Sebenarnya Upaya Ya Mas Upaya Atau Usaha Pencapaian Jadi Ketika Saya Berusaha Mencapai Sesuatu Nah Itu Maksudnya Meditasi Itu Maksudnya Saya Ingin Menggapai Atau Mencapai Puncak Gunung Tapi Fisik Saya Tidak Mampu Fisik Saya Tidak Mampu Untuk Bisa Sampai Ke Puncak Gunung Nah Meditasi Ini Bisa Digunakan Asli Ngunukui Maksud Daripada Meditasi Jadi Dengan Seperti Itu Berarti Meditasi Ini Memiliki Banyak Arah Titik Titik Mas Bergantung Titik Yang Mau Ditujui Itu Apa Dan Kemana Tergantung Tujuan Meditasi Tersebut Iya Itu Meditasi Jadi Bener Apa pertanyaan Tadi Meditasi Itu Tidak Harus Mencari Ketenangan Iya Bener Itu Bener Karena Apa Karena Bergantung Bergantung Kalau Meditasinya Menuju Tenang Ya Dapatnya Tenang Kalau Meditasinya Menuju Ke Ilmu Ya Dapatnya Ilmu Kalau Meditasinya Menuju Ke Kebahagiaan Mendapatnya Kebahagiaan Tapi Sebelum Mendapatkan Itu Di situ Ya Di dalam Meditasi Itu Ada Proses Nah Untuk Menghindari Proses Ini Maka Dibutuhkan Mediasi Gitu Mediasi Supaya Maksudnya Supaya Bisa Fokus Itu Meditasi Kalau Tidak Menggunakan Mediasi Susah Fokusnya Susah Seperti Katakanlah Saya Bermeditasi Bermeditasi Untuk Mendapatkan Ketenangan Nah Kalau Saya Tidak Punya Sarana Tidak Punya Sarana Untuk Bermeditasi Ketika Saya Mendengar Suara Yang Berisik Ya Saya Jengkel Saya Bisa Jengkel Nah Untuk Menghindari Hal Ini Supaya Tidak Terjadi Maka Kita Harus Menggunakan Sarana Misal Contoh Sambil Menatap Nyalanya Lilin Sambil Menatap Kemenyan Sambil Nah Itu Trik Untuk Menghindari Proses Di dalam Mencapai Apa yang Dimaksud Di dalam Meditasi Itu Meditasi Jadi Meditasi Itu Banyak Pengarahannya Atau Banyak Arahnya Bergantung Niat Kita Mau Kemana Sambil Terima kasih.